Dipersembahkan oleh Namun kini semakin menarik Karena Presiden Jokowi melakukan vlogging Atau video blogging dan mengunggahnya ke Youtube Sejak saat itu Viewer akun Youtubenya naik secara agresif Subscribersnya pun Bertambah pesat Tercatat sampai saat ini Sudah ada hampir 200 ribu subscribers Yang mengikuti channel Youtube Presiden Jokowi Meski videonya Masih belum banyak Namun video yang dibuat Jokowi Menunjukkan harga yang sangat mahal Karena berisi para pemimpin dunia Vlog Jokowi dan Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud Hingga saat ini telah ditonton Lebih dari 2 juta kali Vlog itu dibuat saat jamuan santap siang Di Istana Bogor pada Maret lalu Dalam vlog tersebut Raja Salman mengaku terkesan Dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia Kepada delegasi Arab Saudi Raja Salman juga menegaskan Jika rakyat Indonesia sebagai saudara Bagi Arab Saudi Video berikutnya dilakukan Presiden Jokowi Saat melakukan kunjungan Kenegaraan ke Turki Pada kesempatan itu Jokowi mengajak Erdogan Dalam video Dengan latar belakang Istana Kepresidenan Turki Aksarai Atau Istana Putih Dalam video itu Erdogan menyampaikan Salam hangat rakyat Turki Kepada rakyat Indonesia Sejak diunggah 2 hari lalu Video itu telah ditonton Lebih dari 150 ribu kali Jokowi kembali Mengunggah aktivitasnya Dalam bentuk vlog Saat mengikuti KTT G20 Di Hamburg, Jerman Kali ini Vlog Jokowi Bersama Perdana Menteri Kanada Justri Trudu Dalam video itu Terlihat Presiden Jokowi Di api Trudu Dan ibu negara Iryana Widodo Pengambilan gambar sendiri Diambil oleh Trudu Dengan tangan kirinya Yang memegang kamera handphone Trudu pun memanfaatkan Kesempatan itu Untuk memberikan pujian Kepada Presiden Jokowi Dan memberikan pesan Kepada masyarakat Indonesia Bahwa Jokowi Telah bekerja keras Demi Indonesia Tim Liputan Berita 1